Bicara tentang bangsa Yahudi, pasti yang akan berkaitan dengan itu adalah Bani Israel. Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ternyata teman-teman, di dalam Al-Quran, Allah SWT berjanji tiga hal kepada Yahudi. Dan tiga janji itu, dua telah terjadi dan satu belum terjadi. Maka, apakah kira-kira janji Allah SWT itu? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang tiga janji Allah kepada Yahudi. Yahudi merupakan suku bangsa yang merangkap sebagai agama. Juga kata Yahudi, diambil dari salah satu marga dari dua belas leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yahuda atau Yehuda. Nah, Yahuda ini adalah salah satu dari dua belas anaknya Nabi Yaakub AS yang Nabi Yaakub sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nabi Yaakub ini memiliki nama lain, yaitu Israel. Kata Israel sendiri terdiri dari dua kata. Isro yang artinya hamba dan Il yang artinya Tuhan. Jadi arti Israel adalah hamba Tuhan. Sebenarnya, itu nama yang begitu bagus ya teman-teman. Tapi tidak seperti orang-orangnya yang melakukan pembantaian di tanah Palestina. Kemudian karena sangking sayangnya Allah SWT kepada mereka, ada banyak sekali Nabi yang diutus kepada kaum ini, melebihi jumlahnya Nabi yang diutus di tempat lain. Dan karena memang terkenal akan kesombongan dan keras kepalanya, banyak dari Nabi-Nabi itu didustakan mereka. Bahkan ada beberapa Nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul, membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong, kemudian beberapa orang di antara Nabi itu kalian dustakan, dan beberapa Nabi yang lain kalian bunuh. Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat ke-87 Mereka dikatakan membunuh Isa, Zakaria, Yahya, dan Nabi-Nabi lainnya, yang padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan. Dan Allah SWT juga menyebutkan, bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya untuk membunuh Isa, tapi tidak berhasil. Bangsa Yahudi memang terkenal sebagai bangsa yang sering meremehkan bangsa lain. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa merekalah yang terbaik dan paling istimewa yang ada di bumi. Kelakuan bangsa Yahudi ini ternyata bukan sekedar kebetulan. Sebab Al-Quran telah menjelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi ini. Allah SWT berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka, apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama, dari kejahatan itu kami mendatangkan kepadamu, hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Al-Quran Surat Al-Isra ayat keempat sampai lima. Ayat itu diturunkan di Mekah, jauh sebelum kaum muslimin punya kekuatan di Madinah. Dalam sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi ini telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dahulu kala, keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babylonia dan Romawi. Ketika itu, Yahudi ditaklukan oleh Babylonia yang dipimpin oleh Raja Nebukad Nazar. Itu terjadi sekitar abad kelima sebelum Masehi. Sedangkan penaklukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara 66 sampai 135 Masehi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka. Pada saat pengusiran pertama, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka. Dari siksa Allah, maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Al-Quran Surat Al-Hashr, Ayat Kedua Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke seluruh negeri. Teman-temanku seiman, janji Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua kepada kaum Yahudi adalah Allah subhanahu wa ta'ala kasih mereka giliran untuk menguasai dunia. Setelah sebelumnya bangsa Yahudi ini berhasil diluluh lantakan, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada Yahudi untuk memberikan kesempatan kepada mereka bangkit lagi dengan kebangkitan yang luar biasa. Jika kita lihat di zaman sekarang, kaum Yahudi ini sekarang sedang menguasai dunia hampir seluruh lini. Mereka berhasil kuasai dunia seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dalam Surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak. Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-6 Jika kita mendengar ayat tersebut, bukti nyatanya bisa kita lihat. Bahwa benua Amerika yang memiliki hanya 2% orang-orang Yahudi di sana, tapi sebagian besar Yahudi berhasil menguasai Amerika. Dan tak hanya itu teman-teman, saat ini teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sekarang, sebagian besar diciptakan oleh orang Yahudi. Dan kini terbukti, janji Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua, bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya, dengan menduduki kembali negeri Syam atau Palestina. Bahkan bangsa Yahudi berhasil mengalahkan pengaruh kaum Muslimin di wilayah tersebut. Lalu, yang tadinya bangsa Yahudi ini mengungsi ke beberapa negara. Kini, mereka pada berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Kepulangan mereka ke negeri yang dijanjikan itu tak bisa dicegah dan dihalau oleh kaum Muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi makin meningkat. Manakala, ekonomi dan militer mereka dibaking oleh Barat. Derita umat Islam di Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kekejian yang dilakukan Yahudi Israel hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Surat Al-Isra, Ayat ke-7. Dari ayat itu teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala akan memastikan suatu hari nanti. Bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi. Kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjid Al-Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina. Dan konon, menurut berita yang beredar, usaha penghancuran Masjid Al-Aqsa itu ada dua sebab. Sebab yang pertama, karena menurut pemahaman mereka. Di bawah tanah Masjid Al-Aqsa, ada kuil Sulaiman. Yahudi berusaha mengeluarkan kuil tersebut dari dalam tanah yang nantinya akan mengakibatkan rubuhnya Masjid Al-Aqsa. Sebab yang kedua, karena Yahudi memang sengaja menyulut emosi seluruh umat Islam di dunia di hari menjelang kiamat nanti. Kaum muslimin akan merebut kembali tanah Palestina dan Masjid Al-Aqsa yang ketika itu kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh salah seorang keturunan Rasulullah SAW, iaitu Imam Al-Mahdi. Janji ketiga ini masih belum terjadi dan pasti akan terjadi. Palestina dan Masjid Al-Aqsa akan dikuasai kaum muslimin. Sebagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang dulu pernah menaklukan bumi Palestina. Di dalam kitab Taurat sendiri, Allah SWT telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati iaitu bumi Palestina. Bahkan di sana, mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian, mereka akan membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah SWT menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Wallahu'alam bisawab. Jadi itulah tiga janji Allah kepada Yahudi. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Sahih Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!